Bisa merasakan semua yang misalnya dia masuk ke sebuah ruangan, dia akan bisa merasakan energinya dari orang yang masih hidup juga. Dan sekarang ini mungkin langsung aja aku mau kasih lihat teman-teman, thank you for sharing by the way, karena aku percaya dari film yang bagus, dengan kualitas aktor dan aktrisnya yang bagus, itu juga selalu punya cerita yang bagus. Dan sekarang kita akan mau undang lagi dua pemain dari Indigo, tapi sebelum itu kita lihat dulu trailernya berikut ini, let's check it out. Kak, aku dengar suara-suara, kadang jauh, tapi kadang kayak dia mau persis di kopi ngaku. Aku juga lihat orang-orang, kadang kecoan bayangan. Kamu lihat apa sih? Orang-orang yang punya kelebihan bisa disebut Indigo. Mereka memang bisa melihat sosok dari alam kematian. Kita yang Indigo seperti magnet untuk mereka yang tidak terlihat. Dia ini mau menjadikan tubuh yang dirasuki sebagai tubuhnya. Hidup menjadi manusia. Kamu seorang Indigo, Zora. Sama seperti adik kamu. Waktu kecil, orang tuamu suruh aku menutup kemampuan Indigo kamu, karena dia mencoba merasuki kamu. Dan sekarang, dia mencoba merasuki adik kamu. Ninda butuh bantuan dari saudara-saudaranya. Yang sudah tertutup atas izinmu bukalah kembali. Biarkan dia melihat, mendengar merasakan apa yang sudah menjadi takdirnya. Pak, tempatnya sudah tutup. Kalau bapak mau datang, besok lagi aja ya. Pak? Pak, tempatnya sudah tutup. Pak, tempatnya sudah tutup. Ada Nicole, di belakangnya kakak Sarah, dan juga ada Ryuken ya. Oke, first thing first. Aku menanya kakak Sarah deh gitu. Sebetulnya, kalau kita lihat, apa sih yang mendefinisikan Indigo itu sendiri? Kalau Indigo itu kan, apa ya, sebenarnya kita mungkin familiar dengan terms anak Indigo. Jadi, memang ada anak-anak yang terlahir dengan Indigo ini. Jadi, bukan... Kadang-kadang tuh orang bisa ngelihat hantu, dibilang, gue Indigo gitu. Enggak gitu juga, gitu. Jadi, apa tuh? Jadi, lihat hantu itu sebenarnya gak Indigo ya? Aku juga ngerasa, kayaknya gue juga gak sespesial itu kalau aku ngerasanya ya. Kayak gue gak, enggak deh gue kayaknya bukan Indigo, cuma punya gift ini. Tapi memang, kalau anak-anak yang mempunyai gift ini dari lahir, biasanya itu dia akan merasakan, kayak mengalami banyak hal. Kayak misalnya, dari retro kognisi dia bisa melihat masa lalu. Pre-kognisi dia bisa melihat masa depan. Dia dapat mimpi, dapat pesan melalui mimpi. Ada orang datang atau melihat sosok yang udah meninggal di keluarganya yang datang ke dia. Dia bisa bermain dengan sosok yang sudah meninggal. Banyak, jadi banyak banget. Nah, biasanya dengan tumbuhnya si anak ini, dia akan memilih, bukan memilih ya, mungkin lebih tepatnya kayak, oh dia lebih ke astral. Jadi, pada saat dia tidur, dia jalan-jalan tuh. Itu capek banget sih. Jadi, banyak ya. Jadi, apa, mencangkup semuanya sebenarnya. Dan mereka itu biasanya, apa ya, bisa merasakan semua yang misalnya dia masuk ke sebuah ruangan. Dia akan bisa merasakan energinya dari orang yang masih hidup juga. Jadi, itu bener-bener sangat melelahkan. Dan aku tahu beberapa anak gitu ya, mereka memilih untuk tidak mau pegang begini nih. Kayak kalau misalnya belum terlalu kenal, kayak apa namanya, mereka akan lebih... Pacing lah ya. Menghindari kontak fisik. Iya, menghindari kontak fisik gitu. Karena? Karena dia bisa merasakan apa yang orang ini rasakan. Oh. Gitu. Dan aku juga gitu lagi. Tapi udah gede ya. Kalau ini biasanya, makanya kasian ya. Kalau misalnya anak kecil yang mengalami hal itu, dia kan sebenarnya nggak ngerti. Jadi, kadang-kadang si orang tuanya tuh kayak, wah anak gue sakit nih. Kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kita mesti lihat ya, mesti lihat lagi. Ini kenapa gitu. Jadi, sebenarnya itu. Nah, tergantung dengan spesialisasinya, dengan dianya mau menerima atau enggak. Itu tergantung si anaknya. Dan pastinya dari penjelasannya Kasarada kan cukup kompleks banget tuh kelihatannya. Dan mungkin ini juga yang mencoba teman-teman hadirkan dalam Indigo. Supaya orang juga bisa mengerti gitu sebetulnya what happened with the Indigo itself gitu. Nah, sebelum kita ngomongin seputar filmnya, kita kenalan dulu deh. Sama Kas yang jadi pastinya perannya masing-masing. Kakak Sarat sebagai apa, Alex sebagai apa, Nicole dan juga Ryuken. Mulai dari mana dulu? Aku mau mulai dari Nicole dulu deh kayaknya yang paling ujung di sana. Aku, Nicole Rossi, berperan sebagai Ninda, adiknya Zora. Maaf, Ninda? Ya. Nicole sebagai Ninda, adiknya Zora yang dipelankan oleh kakak Amanda. Ya. Right? Amanda berperan sebagai? Zora. Oh, Zora. Oh ya, maaf, maaf. Ya, ya, ya. Oke, thank you. And then Ryuken. Ryuken kan udah pernah kesini gak sih? Udah. Pernah dulu kan ingin ngapu depan. Oh, iya. Oh, iya bener. Bukan dong. Kayak familiar. Ya, ya, ya. Sorry, sorry. Let's go. Ya, aku Ryuken sebagai Dava. Oh, Dava. Oke, Ali? Aku Liando. Tinggi berapa? 172. Motivasi hidup? Aku gak ada pekanan gitu. Ya, kan ceritanya casting. Pengalaman terakhir, Bu. Pengalaman terakhir, kemarin mimpi buruk ya. Agak-agak deep yang jawabannya. Liando berperan sebagai? Berperan sebagai Aksa. Oke, Aksa. Kakak Sarah? Aku disini jadi Ibu Sekar. Ibu Sekar ini mamanya Dava sama Elma. Elma ya? Iya, Elma. Dava sama Elma. Disini dia berperan. Eh, si Ibu Sekar ini paranormal ya. Bisa dibilang paranormal gak sih? Nah, dia gue gak ada psikik. Iya, dia psikik medium gitu. Tapi dia buka praktek. Jadi memang passionnya dia membantu orang yang punya masalah dengan bisnis. Nah, kalau Ibu ini lebih kepada isi karakternya ini lebih ke yang positif atau yang negatif? Positif. Oh, oke. Makanya ketemu sama Amanda? Iya. Hmm, yang mengenalkan tuh nanti si Aksa. Itu ceritanya. So, konflik. Tadi aku bilang kan bahwa Indigo ini kan bisa dilihat dari berbagai macam point of view. Tapi sebenarnya benang merah yang mau diangkat atau isi yang pengen dibahas dari si Indigo the movie ini yang akan tanyain di bulan Oktober ini apa point of view-nya? Ya, sesuai ini ya, timeline-nya. Jadi sebenarnya mungkin ini ya, kayak orang yang mungkin terlahir dengan kemampuan ini itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Maksudnya dengan challenging-challenging banyak orang yang gak percaya, kita berusaha untuk menyampaikan sesuatu tapi gak didengar. Mungkin di film ini bisa jadi gambaran, oh ternyata gak gampang ya gitu. Terus nanti dikiranya kok cuma halu gitu. Jadi disini lebih menjelaskan secara detail dari point of view-nya orang yang melihat si orang yang punya kemampuan ini sama dari si orangnya. Jadi berbagai macam point of view akan diceritakan di film ini. Senang deh, jadi maksudnya kayak ada beberapa point of view, kayak orang di sekitarnya harus berbuat apa, ngenalinya ke siapa, cara menangalinya seperti apa, itu mungkin akan membantu untuk orang-orang di sekitarnya juga. Mungkin aku mau start dari Nicole lagi, kalau Kak Sarah ini kan memang kita juga udah tahu bahwa beliau gifted gitu, jadi memang dekat gitu, nanti pasti juga pasti akan ada cara khusus untuk pendekatan ke karakternya juga. Tapi kalau Nicole boleh ceritain dikit gak sama yang sertizen, how's your background, apakah mungkin in your family juga kamu punya family yang gifted juga sehingga bisa dengan gampang? Atau mungkin kayak, aku benar-benar kelules, Kak, pada saat awal, jadi memang harus gimana pendalamannya? Aku pernah ada pengalaman beberapa kejadian horror, tapi aku juga belum tahu kalau aku ini benar-benar indigo apa bukan. Ini in, sorry, in real life atau in karakternya? In real life. Oh, oke. And then? Iya. Jadi aku masih belum sure kalau aku ini emang indigo atau bukan. Oh, oke. Mau cerita dong itu ngelihat apa, ngalamin apa, cerita. Saya mau maju tapi kayak gimana ya, kayak nunggu dulu kali ya. Cerita-cerita dong. Lu baru-baru film dia horror semua loh. Tapi kalau kita lihat di Google kan memang manis-manis ya, kayak ada beberapa yang kecil yang ini ya, cute-cute gitu ya Nicole. Oke. Aku pernah pas di rumah ini, kalau nggak salah pas lagi syuting indigo, pas aku pulang ke rumah aku kan tidur. Dan sekitar jam berapa pagi gitu, aku kebangun. Dan di depan aku kan ada sofa. Dan aku ngelihat mama aku tuh lagi ngeliatin aku tuh kayak gini. Jadi senyumnya tuh kayak senyum serem. Makanya kalau aku bingung aku ngeliatinnya gitu banget ya. Apalagi pagi-pagi begini. Terus abis itu. Oh itu kejadiannya pagi, subuh atau siang? Subuh. Oh, subuh-subuh. Oke, oke. Jadi pas aku lihat tuh kayak, kok ngeliatinnya gitu banget ya, kayak aneh banget. Terus pas aku kedip-kedip lagi tuh masih ada. Pas aku kedip lagi tuh hilang. And then turns out di kenyataannya your mom ada di? Masih tidur. Wow. Iya. Oke. Itu kamu ada lagi gak mungkin the energy atau mungkin something yang memang happen pada saat kamu proses shooting indigo ini? Aku ini orangnya gampang kenempelan. Oh gitu. Kamu tau dari mana? Maksudnya ketindihan pada saat tidur kah? Atau mungkin tiba-tiba pegelah atau gimana itu? Kenempelan. Kenempelan tuh dimana sih tadi aku bener-bener belum nangkep nih? Ada yang ngasih tau ya? Iya. Kan di lokasi tuh ada yang backup, ada yang jaga. Maksudnya ada yang ikut ngejaga kita lah. Karena kan aku disitu kan kerja ya. Kerjanya yang lain ya Beb. Jadi kan kayak gak mungkin jagain juga. Tapi tetep aja ibu jagain yang lain juga. Tetep aja. Tetep aja. Tapi dengan senang hati kok. Iya. Ini kan dikasih langsung. Iya. Jadi si bapak ini bilang sama Nicole kalo apa namanya? Ada yang nempel gitu ya. Cuman ibu Sekar. Cih ibu Sekar. Ibu Sekar selalu bilang. Ibu Sekar selalu bilang. Pokoknya kalo misalnya ada apa-apa kasih tau aja. Cuman kalo misalnya pun ada sesuatu yang nempel sama mereka dan perlu aku beresin. Pasti aku gak akan diem gitu. Pasti aku akan ambil. Dan kadang-kadang gak perlu ngomong ke mereka aku bersihin aja. Karena kasihan kan mereka harus fokus ke shooting. Dan ini juga kadang-kadang scene-nya berat. Jadi aku diem-diem ya membersihkan mereka gitu. Makanya kadang-kadang ibu suka ayo reading-reading gitu. Terus kayak ayo kita nyoba dulu yuk ininya. Nah itu emang kita kebetulan juga kita ruang tunggunya bareng ya. Iya. Jadi aku mudah untuk bisa diem-diem membersihkan mereka. Oh wow. Huge blessing loh maksudnya. Main film horror. And then juga ada partner juga yang bisa bantuin juga. Itu menurut-menurut aku kesempatan yang luar biasa banget sih. Kalo ibu kan ibu. Tapi aku gak lepas-lepas ibu. Nah ini nanti ya dibahas nanti lagi ya. Karena aku setan ya. Sebenernya ibu tuh ngusir dia dari saya. Oh wow. Kayak gue setan. Kalo Ryuken gimana? Gimana tadi? Is there something yang kamu alamin? Atau mungkin energy yang kamu alamin selama syuting? Atau in real life supaya into the character. Kalo tadi kan Nicole bilang bahwa aku sebenernya masih mesti clarify juga nih kak. Ketika aku ngeliat gitu aku indigo atau engga tapi punya pengalaman. Kalo misalnya Ryuken punya yang sama? Kalo real life waktu kecil aku pernah. Tapi cuma kayak suara ketukan pintu gitu doang. Jadi kayak waktu kecil tuh zamannya PS2 kan. Terus aku main PlayStation. Kayak pas lagi maghrib. Aku emang agak kenceng kan. Aku selalu mainnya agak kenceng suaranya. Terus kayak ada yang ngetok-netok gitu. Nah aku buka pintunya gak ada siapa-siapa. Dan itu aku berdua. Saksinya aku berdua sama temen aku. Yang main PS2. Yang main PS2. Oke. Aku kan kayak penasaran terus itu apa ya. Terus kayak besoknya aku ulangin lagi. Dan ada lagi. Oh Nintendo. Terus besoknya lagi aku coba kayak. Coba di mute aja suaranya. Terus gak ada apa-apa. Besoknya lagi aku coba lagi kan. Ada yang ngetok-netok lagi. Oke. Selama dulu ada proses syuting di indigo. Kalo waktu reshooting. Akunya sih enggak ya. Tapi. Seru ya tapi. Berapa lama sih kak proses syutingnya? 36 hari syuting. 36 hari syuting day. Di area mana aja Jakarta atau luar Jakarta? Bogor. Bogor. Ya pokoknya dari area Raja Raja sekitarnya lah. Masih di sini-sini aja gitu ya. Oke oke and then. Kamu sih gak ngalamin ini. Aku gak ngalamin. Tapi kayak ada aja yang ketempelan. Aku ngeliat langsung. Iya iya. Jadi ada salah satu case juga. Dia emang peka banget. Maksudnya dia emang gampang lah. Gampang kesurupan inget gak? Iya iya. Terus udah gitu yang si bapaknya yang backup itu. Tiba-tiba. Kan aku lagi diset ya. Lagi ngapalin itu. Scriptnya nunggu skarp. Scriptnya panjang nih. Tiba-tiba dia gini. Bu. Bu. Apa? Apaan sih? Aku bilang. Terus aku berdiri ngikutin dia. Oh ada yang kesurupan. Dia si cash. Iya one of the cash. Di ruang ganti tuh udah kaku banget ya. Iya iya iya. Udah kaku dia melotok gini. Mungkin dia minta tolong aku. Karena kan perempuan. Iya. Jadi mungkin aku lebih bisa. Enak lebih. Lebih. Lebih luwes. Lebih luwes. Lebih enak ya gitu kan. Secara. Secara bersihinnya juga enak. Terus airnya dibersihkan. Karena dia masih disitu. Jadi masuk lagi ya. Masuk lagi ya. Itu lama loh. Itu tiga kali kan dia disitu. Tiga kali. Berkali-kali gitu. Terus aku bilang kebelah. Aku marah sama dia. Kayak. Kan lu gak ini nih. Gak syuting nih. Udah kali mendingan. Keluar dulu gitu. Maksudnya. Keluar dari area sini dulu. Iya. Karena memang disitu. Di bagian bawah itu. Pergerakan secara energinya itu. Kuat. Maksudnya emang-emang keras. Jadi kita semua yang ada disitu. Semua ya. Aku bicara the whole crew ini. Semuanya tuh kayak. Oh lemas. Kayak beler gitu. Kayak capek gitu. Itu memang kerasa ya kak. Maksudnya kayak orang yang gak sensitif pun juga. Iya. Akan ada efeknya. Oh oke. Kayak misalnya. Harusnya mungkin capeknya lima ini jadi sepuluh gitu. Jadi twice. Jadi kejadian kayak gitu ya. Kamu ngeliat banget soalnya waktu itu. Yang ketiga kali tuh bener-bener depan mata aku sendiri. Dan yang lain tuh gak ada. Jadi kayak kita di base camp. Tinggal aku berdua doang sama dia. Nah aku lagi main gitar kan. Lagi agak jauh gitu. Terus tiba-tiba. Dia bangun. Mau jalan gitu. Aku panggil-panggil. Dia gak nengok sama sekali. Gak ada respon sama sekali. Terus akhirnya aku kejar. Di lorongnya kan lumayan panjang tuh. Aku tetep panggil. Aku panggil-panggil. Tapi dia gak ada respon sama sekali. Sampai akhirnya aku kejar. Aku balikin gitu badannya. Terus aku liat. Aku tetep manggil dia. Tapi matanya kosong gitu kan. Matanya kosong. Akhirnya yaudah. Aku udah tau nih. Akhirnya yaudah. Aku bawa dia ke yang ada orang. Terus aku titipin dulu. Terus baru aku panggil yang bapak itu. Bapak itu manggil aku. Iya. Karena kan kakak lagi. Lagi diset. Lagi diset. Oke. Gitu. Kebayang ya gimana intensenya dan lain-lainnya. Tapi it was fun ya. Maksudnya mungkin karena kita deket semua. Dan aku juga kayak kemarin syuting ini tuh bener-bener buat aku. Kayak aku ngerasa. Walaupun kita capek fisik tapi hatinya gembira terus gitu. Kita tiap hari makan. Kali mau makan apa besok. Sampai Amanda tuh bawa kompor. Iya lagi. Iya kan. Kayak panasin makan. Semua tuh kru tuh. Semuanya. Semuanya makan. Udah ngerimu gitu ya. Terus mamanya Nicole bawa ini. Bawa makanan. Terus dibagi-bagiin. Jadi bener-bener setiap hari kita makan. Makannya tuh yang kayak celebration ya. Setiap orang pasti setiap hari akan makan. Tapi yang ini tuh kayaknya makannya mungkin beda dari hari-hari biasanya. Iya. Lebih kayak pesta tiap hari sih. Iya. Kan maksudnya kita dapat makanan memang. Tapi jajan ya Li. Jajan. Iya. Tapi memang jadi seru kalau pada saat kita reading. Pada saat kita mau ke set. Aku selalu minta latihan dulu. Jadi mungkin jadi lebih cepet ya untuk. Pada saatnya. Mengoreksi. Terus kayak kita gini-gini tuh lebih enak gitu. Aku happy sih. Iya. Jadi walaupun shootingnya horror. Tapi sesungguhnya in real life mereka merayakan kayak kondangan ya Shay. Iya. Kondangan. Tapi hari ini apa. Hari itu apa gitu kan. Bener. Iya. Tapi balik lagi gitu ya. Apa akhirnya dari segi cerita dan lain-lain. Nanti semuanya tolong jawab. Satu kata aja. Yang bisa membuat indigo ini beda deh. Dari mungkin plot twistnya. Atau mungkin dari film-film horror yang ada. Boleh jawab dari case-case nya yang memang mumpuni gitu kan ya. Satu kata aja. Supaya. Satu kata ya. Orang nih bisa bener-bener. Oh gue. Harus bawa my family. My friends. Atau gue sebagai salah satu reviewer gitu. Tertantang untuk menonton indigo ini. Gue harus bayar tiket ke bioskop. Bukan nunggu pada saat nanti udah tayang di aplikasi-aplikasi yang ada. One word. One word ya. Susah nih kalau one word. Halloween. Iya. Oke. Karena gue Sekar udah banyak jawab dari tadi. Pikirannya gak apa-apa ya. Ehh. Nih kau dulu deh. Mungkin mysterious. Mysterious. Halloween. Mysterious. Next. Apa ya. Aduh aku bimbing lagi. What do you see? Satu kata. Iya. Kata. Kata. Iya. Iya. Beda. Beda ya. Oke. Halloween. Mysterious. Beda. Bu Sekar mohon maaf waktunya sudah habis. Jadi kata yang keluar adalah? Cinta. Iya. What's a complex? Ada, ada. Ada ya. Iya, iya. Itu sesuatu yang kompleks tapi tadi sudah cukup dijelaskan oleh Kak Sarah dari awal. Bahwa ini akan menjadi sebuah pengenalan yang baru dan berbeda tentang Indigo itu sendiri. Iya. Yang akan tayang tanggal? 19 Oktober. Oktober gitu ya. My last question. Eh kita berikan tepuk tangan dulu dong. Karena mereka udah cerita banyak. And thank you so much Kak Sarah, Ali udah tadi lebih dari awal cerita gimana point of view dan update live-nya. And thank you Nicole. Dan juga tadi siapa namanya? I'm sorry. Ryuken. Ryuken. Udah mampir kesini kita gak sabar buat nunggu acting-acting mereka yang tiap hari walaupun seperti pesta tapi ini film horror pastinya. My last question spesial untuk Kak Sarah. Sekarang-sekarang ini mungkin kayak Nicole tadi sebutin. Ada banyak orang yang kebimbangan. Aku nih bisa udah bisa ngeliat apa belum ya? Aku tuh Indigo atau enggak? Atau mungkin ada yang self-diagnose untuk ok I'm an Indigo gitu ya. Sebetulnya apa sih Kak? Kak ada gak indikasi yang mungkin bisa membantu orang-orang yang lagi kebingungan? I'm Indigo or not? Atau kita netizen yang melihat konten-konten yang ada nih. Oh iya nih memang bener-bener anak Indigo yang ini kayaknya kok agak di luar nurul ya gitu Kak. Yang mana dulu nih yang jawab nih? Kita melabelkan diri kita. Indikasi dulu. Indikasi ya oke. Kalau misalnya melabelkan diri kalau menurut aku gak usah melabelkan diri dulu. Yang penting kalau misalnya ngerasa ada sesuatu yang terjadi di luar dari kebiasaan atau di luar nurul ya. Maksudnya kita melihat sesuatu kita di apa namanya lagi lagi kita setiap kita tidur ada yang selalu datang kayak gitu-gitu. Mungkin kepekaannya itu bisa dimulai dari diterima dulu terus ditanya ke diri sendiri apakah siap untuk menerima ini. Rasanya gue gimana sih kalau misalnya emang bener gue bisa mempunyai ini dan gimana supaya tidak terganggu dan jangan sampai selalu tersugesti kalau ini tuh ke mistis. Karena bukan. Karena gak. Ini bukan mistis ya. Dari teman yang mohon maaf. Pintunya dibuka sih. Betul mohon maaf mohon maaf. Karena gak melulu semua hal itu kan dihubung-hubungkan dengan mistis. Jadi kita harus yang logik dulu. Mungkin kadang-kadang ada jalan di atas guluduk-guluduk tapi kita bilang ngetikus gak apa-apa. Itu positif ya jadinya ya. Afirmasi. Melencong kan sesuatu yang lebih humoris gitu ya. Nah cuman kalau misalnya yang bikin konten itu. Ya kan setiap orang punya caranya masing-masing untuk mungkin mencari uang atau bagaimana ya. Saya tidak berhak untuk berkomentar apapun. Gimana cara taunya sih ini asli atau enggak. Ya masing-masing boleh bebas punya penilaian sendiri. Yang penting biasanya dengan rasa karena rasa itu gak pernah bisa bohong. Ya feeling gak pernah bisa bohong ya. Once again give everyone an applause buat teman-teman dari Itigo. Sukses anyway. Dan I'm personally walaupun aku tek-kotek kan anaknya ya. Ya aku juga pengen tau nanti kalau filmnya seperti apa. Karena again mungkin dari horornya pasti udah oke. Tapi point of view untuk mengenal orang yang dengan indigo tuh kayaknya salah satu hal yang bisa kita bawa pulang. Karena kita gak pernah tau mungkin orang di kanan kiri kita sedang butuh bantuan dengan apa yang sedang mereka hadapi. Mereka sih pamit ya. Sampai ketemu lagi di episode I Talk berikutnya. Bye bye. 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 Bye.